Bungut di atap 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 Perjalanan kita hari ini Adalah Ke Simpang Meo Simpang Meo Yaitu berada di Kabupaten Warahunim Persimpangan Yang bisa langsung Ke Batu Raja Sebenarnya Simpang ini Sangat strategis Karena bus dari Medan bisa memotong Waktu dengan cepat Jadi langsung keluar ke Batu Raja Langsung ke Lampung Terus ke Jakarta Semoga kami selamat Sampai tujuan Selamat datang Selamat datang Muara Enim adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Kota Muara Enim Muara Enim Salah satu perusahaan tambang batu bara PT Bukit Asam berada di Kabupaten ini Tepatnya di Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim yang terletak antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 104 derajat sampai 106 derajat wujur timur Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7483,06 km persegi Terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan Bumi Serasan Sekundang memiliki batas wilayah Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Muara Enim, Utara, Banyuasin, Kota Palembang, dan Pali Timur, Oku, Mogangilir, dan Kota Prabu Muli Selatan, Oku Selatan, Sumatera Selatan, dan Kaur, Bengkulu, Barat, Musi Rawas, Lahat, dan Kota Pagar Alam Kondisi topografi daerah cukup beragam Daerah dataran tinggi di bagian barat daya Merupakan bagian dari rangkaian pegulungan bukit barisan Meliputi kecamatan Semende Darat Laut Semende Darat Kulu Semende Darat Tengah dan kecamatan Tanjung Agung Daerah dataran rendah Berada di bagian tengah Muara Enim Hujan Mat Benakat Gunung Megang Rambang Dangkul Rambang Lubai Terus ke utara timur laut Terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran sungai Musi Meliputi kecamatan Gelumbang Sungai Rotan Dan Muara Belida Pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim bernama Kabupaten Lematang Lilir Ogan Tengah LDIOT Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari Panitia IX sebagai realisasi surat keputusan umat di daerah Kabupaten Lematang Lilir Ogan Tengah tanggal 20 November tahun 1946 Hasil karya panitia tersebut disimpulkan dalam bentuk laporan yang terdiri dari sepuluh bab dengan judul naskah hari jadi Kabupaten Lematang Lilir Ogan Tengah dan telah dipukulkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lematang Lilir Ogan Tengah tanggal 14 Juni tahun 1972 no. 47. besok 1972. tanggal 20 November tersebut kemudian menjadi dasar hari jadi Kabupaten Muara Enim. Namun, dasar hukum pembentukan Kabupaten Muara Enim juga tertuang dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1959. tanggal 26 Juni tahun 1959. Kabupaten Muara Enim sebelumnya terdiri dari 22 kecamatan, kemudian pada tahun 2012 bertambah 3 kecamatan, yaitu Belimbing, Belidah Darat, dan Dubayul, sehingga menjadi 25 kecamatan, dan menjadi 20 kecamatan sejak keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 2013. di mana 5 kecamatan dalam Kabupaten ini, yaitu Talang Lilir, Penukal Utara, Penukal, Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk Kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Lilir, serta terakhir menjadi 22 kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 10 tahun 2018. Kabupaten Muara Enim memiliki 20 kecamatan, 10 kelurahan dan 245 desa. Dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 567.450 jiwa dengan luas wilayahnya 7.383,90 km persegi dan sebaran penduduk 77 jiwa per km persegi. Daftar kecamatan di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut, Belida Darat, Belimbing, Benakan, Tempat Petulai Dangku, Gelumbang, Gunung Megang, Kelekar, Lawang Kidul, Lambang, Lubai, Yubai Kulu, Muara Belida, Muara Enim, Panang Enim, Lambang, Lambang Miru, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Kulu, Sungai Rotan, Tanjung Agu, Bunjan Mas. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 716.676 jiwa. Kemudian pada sensus penduduk Indonesia 2020, penduduk Muara Enim menjadi 6.152.900 jiwa, dengan kepadatan 82 jiwa per km. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Muara Enim, 73.550 jiwa. Dan Lawang Kidul, 72.120 jiwa. Sementara penduduk lebih sedikit berada di kecamatan Muara Belida, 7.940 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi ada di kecamatan Muara Enim yaitu 308 penduduk per km persegi. Dikuti kecamatan Lawang Kidul sebanyak 169 penduduk dan kecamatan Sungai Rotan sebanyak 103 penduduk. Namun sebarang penduduk menurut kecamatan di wilayah kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Lawang Kidul, 64.180 jiwa, dan Muara Enim, 62.851 jiwa. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida, 7.750, dan Kelekan, 9.574 persen. Mayoritas penduduk kabupaten Muara Enim, memeluk agama Islam, yang umumnya dianud oleh penduduk asli setempat, seperti suku Melayu Lemata, Melayu Rambang, Dubai, Melayu Enim, Melayu Semende, Belide kemudian Jawa, Sunda dan lainnya serta mayoritas penduduk kabupaten Muara Enim memeluk agama Kristen, Protestan dan Katolik, dianud suku Batak, Batak Angkola dan Batak Toga. Sebagian suku Jawa dan beragama Hindu dan Buddha dianud suku Bali, khusus beragama Hindu, dan suku Tionghoa, khusus beragama Buddha. Ada pun besaran penduduk kabupaten Muara Enim menurut agama yang dianud yaitu Islam sebanyak 96,34 persen. Kemudian kekristianan sebanyak 1,71 persen. Dengan rincian protestan sebanyak 1,20 persen dan Katolik sebanyak 0,51 persen. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 1,63 persen, Hindu sebanyak 0,30 persen, pengucu dan kepercayaan sebanyak 0,01 persen. Sararumah Ibadah Terdapat 812 masjid, 499 musalah, 9 gereja protestan, 6 gereja Katolik, 6 tihara dan 3 pura. 13 tempat wisata di Muara Enim 1. Danau Denduhuk Perairan Danau Denduhuk diperkirakan mencapai 12 hektare dan dikenal sangat jernih. Danau ini dapat kamu kunjungi di kawasan Segami, kecamatan Semendo Daratbulu, Kabupaten Muara Enim. 2. Danau Cinta Sebutan Danau Cinta yang unik ternyata memiliki makna tersendiri. Jika dilihat dari atas, danau ini memiliki bentuk yang menyerupai simbol love. Oleh karena itu, masyarakat sekitar memberi sebutan wisata ini sebagai Danau Cinta. Siapa sangka jika Danau Cinta dunia terbentuk dari bekas gali yang tambang. Karena keindahannya, kini Danau Cinta dijadikan objek pariwisata dan ramai didatang wisatawan dari berbagai daerah. Danau Cinta berada di kawasan Tanggung Enim Selatan, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Tibur, Muara Enim. 3. Arum Jeram Sungai Enim Kawasan Sungai Enim juga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi bagi kamu pecinta olahraga air Arum Jeram. Terdapat banyak rintangan Arum Jeram di sungai ini. Hal itu tentu menjadi keseruan tersendiri yang bisa kamu coba. Adanya jajaran bukit barisan juga menjadi hal indah yang dapat kamu nikmati selama Arum Jeram. Jika ingin mencoba sensasi Arum Jeram di kawasan sungai Enim, kamu dapat langsung menuju ke Bedegu, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Muara Enim. 4. Air Terjun Napal Cari Untuk masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk alias gratis. Jika ingin mengunjungi indahnya air terjun Napal Cari, kamu dapat langsung menuju ke kawasan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Muara Enim. Pengunjung yang datang tidak hanya akan dimanjakan dengan pemandangan indah, tetapi juga dapat mencoba berbagai aktivitas seru seperti bermain air hingga berenang. Kamu juga dapat mencoba sensasi berfoto dengan latar pemandangan air terjun yang mempesona. Indahnya air terjun Napal Cari tentu sangat cocok dipilih sebagai destinasi berlibur bersama teman maupun keluarga. 5. Air Terjun Napal Lintang Air terjun Napal Lintang berlokasi di kawasan Lubuk Nibis, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Muara Enim. 6. Air Terjun Selingsing Jika penasaran dan ingin mengunjungi indahnya air terjun Selingsing, kamu dapat langsung menuju ke Jalan Talang Abik, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Lokasinya yang mudah dilalui juga menjadikan wisata ini sayang untuk tidak kamu datang. 7. Air Terjun Lemutu Air Terjun Lemutu berlokasi di kawasan Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kita mampir dahulu ke tempat kerabat, untuk menanyakan perkembangan keamanan jalan. Dari informasi kerabat, jalan sudah mulai aman. Insya Allah tidak akan ada lagi daerah yang rawan akan kejahatan, karena masyarakat dan pemuda di daerah ini adalah orang yang baik. 8. Air Terjun Jernihan Air Terjun Jernihan menawarkan jalanan yang cukup menantang. Untuk tiba di lokasi air terjun, pengunjung harus melalui jalan setapak, menyusuri hutan, hingga sungai. Pengunjung hanya akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp. 5.000 per orang untuk berwisata di air terjun Jernihan. 9. Desa Wisata Muara Tenang 10. Air Terjun Bendegung Air terjun dengan ketinggian mencapai 99 meter ini berhasil menarik minat wisatawan yang datang ke Muara Enim. Lokasinya yang sangat strategis dan tidak jauh dari pusat kota juga menjadikan air terjun bendegung sayang untuk kamu lewatkan. Meskipun dikenal memiliki pemandangan yang sangat mempesona, pengunjung dikenakan biaya tiket masuk yang cukup terjangkau yakni hanya berkisar Rp. 5.000 per orang. Kamu dapat mengunjungi air terjun bendegung di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. 11. Air Panas Gemuhak Lokasi dari Air Panas Gemuhak berada di kawasan Penundaya, Kecamatan Semendol Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. 12. Bukit Kendi Pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan Muara Enim dari Ketirian. Dari bukit ini juga, pengunjung dapat melihat danau cinta yang berbentuk lho. 13. Lubuk Putih Satu lagi rekomendasi wisata di Muara Enim yang tidak boleh kamu lewatkan yakni Lubuk Putih. Destinasi wisata yang satu ini dikenal dengan ciri khasnya yakni memiliki sungai dengan tebing tinggi di bagian kanan dan kirinya. Pengunjung tidak hanya akan dimanjakan dengan suasana yang sejuk dan tenang, tetapi juga dapat berfoto dengan banyaknya spot yang ditawarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton